Jika berbicara mengenai destinasi wisata di luar negeri, India adalah salah satunya. India memang menjadi salah satu tujuan wisatawan untuk menikmati waktu liburan. Semua orang pasti akan penasaran tentang India, apalagi India begitu terkenal berkat Bollywoodnya. Namun, tidak semua yang dibayangkan akan selalu indah serta menarik ya, karena ada juga fakta-fakta tentang India ini yang dapat membuat kita geleng-geleng kepala loh. Penasaran apa saja? Nah, berikut ini kami sajikan 10 fakta unik di India yang harus kamu ketahui. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh, yuk sempatkan untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan info-info baru dan menarik lainnya dari kami. Negara Terpadat Kedua di Dunia Dilansir dari nationfax.net, India merupakan negara terpadat kedua di dunia setelah Tiongkok, yang mana jumlah penduduknya lebih dari 1,2 miliar jiwa. Bahkan nih, ada hal menarik lagi di India ini, yaitu adanya keluarga terbesar di dunia, di mana seorang pria bernama Ziona Chana memiliki sekitar 39 istri dan 94 anak, serta 33 cucu yang tinggal dalam satu rumah dengan 100 kamar. Wah, 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 banyak juga ya! Orang yang berpergian dengan kereta api di India, sama dengan populasi penduduk Australia. Seperti yang sudah dikatakan tadi, India memang merupakan negara yang padat penduduk. Nah, karena saking padatnya, jumlah penduduk di India ini, orang-orang yang berpergian dengan kereta pun bisa dikatakan sama loh dengan populasi penduduk di Australia. India memiliki 6 musim Jika di negara-negara lain memiliki 4 musim yang terjadi, beda halnya dengan India loh. India memiliki kalender Hindu yang mengakui adanya 6 musim. Ada pun 6 musim tersebut, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, dan ditambah dengan pramusim dingin serta monsoon. Tunjangan Kumis Di film-film Bollywood mungkin kita sering ya, melihat populasi dengan kumis yang tebal. Nah, ternyata ini memang benar-benar ada loh di India, jadi jangan heran ya! Nah, faktor menariknya itu adalah polisi di India ini mendapat tunjangan jika memelihara kumis. Hahaha, semakin tebal dan panjang kumisnya, semakin tinggi pula tunjangan yang didapat. Itulah mengapa para polisi di sini berlomba-lomba merawat dan menjaga kumis mereka. Hmm, jika di Indonesia, gimana ya? Mayoritas di India berbahasa Inggris Memang, bahasa resmi di India adalah bahasa Hindi. Namun rupanya, justru mayoritas di India ini lebih fasih menggunakan bahasa Inggris ketimbang bahasa Hindi loh. Dan karena ini juga, India disebut sebagai negara dengan pengguna bahasa Inggris terbesar kedua setelah Amerika. Selain itu, India juga memiliki beragam bahasa dengan 1650 dialek berbeda. Sapi diperlakukan seperti manusia Di India, sapi adalah hewan yang suci, terutama bagi umat Hindu. Nah, selain dianggap suci, sapi di India ini juga diperlakukan sama halnya seperti manusia. Bahkan, semua sapi di India wajib mengentongi identitas jelas seperti nama, foto, dan kartu identitas. Aturan ini diperlakukan untuk melindungi hewan ini agar tidak diekspor. Ada spa khusus gajah Mungkin kita sudah tidak aneh ya dengan spa di salon yang membuat badan nyaman. Atau juga mungkin juga spa untuk hewan peliharaan seperti anjing atau kucing. Namun di India, ada juga spa untuk hewan yang dianggap suci, yaitu gajah. Ada banyak gajah yang bisa mendapatkan mandi, pijat, dan makan enak. Masyarakat India percaya, hidup secara berdampingan diciptakan dari awal. Mereka memperlakukan hewan seperti halnya manusia. Memiliki jaringan kantor pos terbesar di dunia Kita semuanya tahu bahwa hampir semua negara pasti memiliki yang namanya kantor pos, termasuk India. Namun, tahukah kamu? India merupakan negara yang memiliki jaringan kantor pos terbesar di dunia lho. Menurut penelitian, terdapat sekitar 150 ribu kantor pos di India. Dan menariknya lagi, terdapat kantor pos terapung di India yang terletak di Danau Dalsrinagar. Menikah dengan Hewan Di India, menikahi hewan sudah menjadi suatu hal yang lumrah lho. Hmm, ya meski terdengar aneh, tapi fakta ini memang benar adanya. Meskipun pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum, namun diakui secara budaya. Dan alasan utama ritual ini didasarkan pada kepercayaan Hindu untuk penebusan dosa dan juga menghindar dari bencana. Larangan Membawa rupiah bagi para turis Mungkin bagi para wisatawan yang berkunjung ke negeri orang, sudah jadi kebiasaan bila menyimpan mata uang asing usai berkunjung. Namun sayangnya, di India kamu tidak akan bisa melakukan hal tersebut setelah pulang berlibur. Pemerintah India memperlakukan kebijakan unik, yakni melarang para turis membawa keluar rupiah. Bahkan beberapa negara juga mulai menolak konversi rupiah dalam mata uang mereka. Nah, itulah 10 fakta unik yang ada di negara India. Masih banyak lho fakta-fakta unik yang belum kami sebutkan tadi. Nah, jika kamu tahu fakta unik lainnya, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.